CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Baik, setelah mendengar kata sambutan, kita akan masuk ke acara inti, yakni acara pemaparan materi dari kedua narasumber kita, yang nantinya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Saudari Diva Delinda Cahyami, seorang mahasiswa sosiologi Universitas Nasional Angkatan 2020. Kepada Saudari Diva Delinda, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Diva Ramadhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan langkaian kegiatan pada siang hari. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Diva Delinda Cahyami, selaku moderator pada acara webinar. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa betul-betul program studi sosiologi universitas nasional, dan kedua narasumber kita, serta ibu bapak dosen yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara webinar online. Yang bertemakan, peningkatan kemampuan bisa digital menuju transisi sosial baru era VUKA. Yang terhormat, Ibu Adilita Pramanti, SOS MSI, selaku ketua program studi sosiologi Universitas Nasional. Yang terhormat, Ibu Ismianya Arinda Rohmah, SPDM, SOSIO, selaku narasumber webinar online pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Adhi Admoko, STMSI, juga selaku narasumber acara webinar online siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Sosiologi Universitas Nasional yang kami cintai. Tidak lupa juga atas kehadiran dan keadusiasan partisipan webinar online hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat, karena teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga pada siang hari ini. Sebelum kita sampai pada acara inti dari webinar online siang hari ini, peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama pemateri sedang memaparkan materinya, agar pemaparan materi dapat berjalan dengan baik dan secara sesama. Bapak Ibu sekalian dan para peserta, acara webinar online siang hari ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dari kedua narasumber, Ibu Ismianya Arinda Rohmah, SPDM, SOSIO, dan Bapak Dr. Adhi Admoko, STMSI. Sesi kedua adalah sesi tanya-jawab selama 20 menit dan akan dibuka setelah para pemateri selesai dalam memaparkan materinya. Dalam sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan baik melalui kolom komentar maupun secara langsung menggunakan fitur Rice Hand. Sesi ketiga adalah penyerahan simboli sertifikat narasumber dan partner yang akan dipandu oleh MC Jihan Namadhan. Sesi keempat adalah foto bersama sebagai kenang-kenangan dan bukti dilaksanakannya webinar online pada siang hari ini. Bapak Ibu dosen sekalian dan para peserta, sampailah kita pada acara inti webinar online siang hari ini, SOCAL, Sosiologi Research Digital, dan materi pertama mengenai riset digital akan disampaikan oleh Ibu Ismianya Arinda Rohmah, SPDM, SOSIO. Kepada Ibu Ismianya Arinda Rohmah, SPDM, SOSIO, dipersilakan. Terima kasih Diva Delinda, selaku moderator pada forum sesi diskusi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sepatah dua patah ucapan terima kasih kepada lembaga CIC yang sudah bersedia pertama untuk bekerjasama dengan program studi Sosiologi terkait dengan kesempatan yang sudah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL selama satu atau dua bulan, terus kemudian pelaksanaan webinar pada sesi ini. Untuk amanat penyampaian materi sendiri, izin saya share screen. Nah ini apakah sudah terlihat ya, Devi? Siapa? Diva. Sudah terlihat? Sudah ya, Devi? Sudah. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Iya, jadi ini anak-anak himpunan mahasiswa, himpunan mahasiswa Sosiologi yang memang cukup aktif dan juga beserta teman-temannya ya. Kalau pengalaman webinar sih mereka udah sering gitu, tapi untuk sesi metode penelitian digital mungkin baru pertama kali ini ya, kawan-kawan. Terus kemudian di Prodi Sosiologi UNAS sendiri itu sudah ada mata kuliah Sosiologi Digital, kemudian ada aplikasi ya, aplikasi atau perangkat, perangkat ya, perangkat untuk sebagai pelangkat metode penelitian sosial khususnya. Nah, itu sudah berlangsung sejak MBKM itu terlaksana gitu dan sudah mulai ada satu angkatan yang mengambil kelas tersebut. Nanti disusul oleh angkatan yang lain pada semester genap. Pada kesempatan ini saya mendapatkan sub-materi terkait tentang metode riset digital itu sendiri. Jadi mungkin kita alangkah baiknya itu memahami mulai dari satu hal yang sangat pokok gitu ya, tentang paradigmanya dulu. Jadi disini ada crash well yang seperti fondasi, fondasi bangunan. Jadi ketika kita mau menggunakan sebuah metode, maka kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa fondasinya, kekuatan fondasi itu apakah nanti bisa ditopang oleh bangunan seberat apa gitu kan. Nah, disini termasuk metode riset digital atau sering disingkat dengan MRD ya, MRD itu. Nah, disini juga pasti diawali ketika kita mau identifikasi, pasti ada paradigma disini crash well asumsi di mana paradigma itu bisa lahir. Nah, ini saya masukkan beberapa poin, ada filsafatnya sedikit supaya teman-teman juga memahami. Yang pertama terkait tentang ontologi, kita menanyakan what is the nature of reality? Cara pandang kenyataan yang ada di dalam. Jadi kalau misalkan nanti metode riset digital ini, ontologinya seperti apa? Kenapa? Kemudian muncul metode riset digital. Lalu yang kedua epistemologi, what is the relationship of the research to that research? Jadi hubungan angkara peneliti dengan yang diteliti. Sebagaimana yang kita tahu bahwa MRD atau metode riset digital ini cukup baru ya, cukup baru kalau untuk para sosial saintis yang ada di Indonesia. Kalau di luar, di Eropa atau di Amerika, mungkin jauh lebih duluan gitu kan. Bahkan di sana juga pengembangan sosiologi digital itu juga sudah duluan gitu ya. Dan sudah ada banyak buku yang kemudian mereka terbitkan terkait tentang kajian khusus sosiologi digital, termasuk juga riset-riset digital ini. Lalu kemudian aksiologi, kita bertanya what is the role of value? Hubungan nilai dengan proses studinya seperti apa? Terus kemudian metodologi, kita menentukan, termasuk analisis apa yang akan digunakan ketika kita menggunakan metode riset digital ini. What is the process of research-nya? Proses penelitiannya. Setidaknya ada empat ya. Ada empat klasifikasi paradigma. Ada positivist, post-positivist, critical theory, dan constructivist. Nah, ketika kita nanti mencoba mengidentifikasi, nah ini sudah ganti slide ya, moderator. Biasanya suka nggak ganti-ganti. Nah, ini untuk metode riset digital sendiri dari aspek ontologinya, itu termasuk nevrealism atau kita memandang sebagai seorang peneliti, memandang bahwa informasi yang kita peroleh itu sesuai dengan fakta atau objek yang kita lihat secara langsung. Kalau kita mau crawling data, informasi dari berbagai macam jenis media sosial, misalkan Twitter tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus, terus kemudian ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, itu secara nyata, konkret data itu ada gitu ya. Data itu besar dan banyak, terus sifatnya dinamis. Nah, kita melihat informasi itu secara objektif, melihat fakta yang ada, informasi yang ada, dan itu ada semuanya di dalam media-media digital. Dan itu saya pikir sangat dekat dengan kehidupan kalian gitu ya. Mungkin di sini MC Jihan Ramadan setiap hari juga pasti stalking Instagramnya temannya gitu kan. Kemudian Diva mungkin setiap hari itu update gitu kan, bagaimana perkembangan Twitter, misalkan isu terkait tentang pasar saham itu sekarang sudah sampai seberapa jauh sih, apa aja sih jenisnya, pasti kan anak-anak yang suka main investasi demikian ya, suka-sukanya itu stalking-stalking banyak hal gitu ya. Itu dari aspek ontologi. Kemudian dari logika epistemologi, Nah, kita melihat, kalau kita identifikasi lebih detail, sebenarnya metode riset digital ini mengarahnya pada logika deduktif, atau nanti paradigma maksudnya ke positifis gitu ya, atau lebih ke kuanti sebenarnya, deduktif logikanya. Jadi sudut pandang terhadap objektifitas, adanya dualisme antara peneliti dan objek yang sedang diteliti. Kemudian terkait tentang aksiologinya, Nah, di sini lebih kepada bebas nilai dan juga terkontrol. Kita juga bisa melihat bagaimana sebab-akibat, kenapa kemudian hashtag terkait tentang periode Jokowi tiga tahun, nah itu mulai trending gitu ya, karena ya itu tadi dinamisasi seberapa jauh para pengguna Twitter itu kemudian menyertakan hashtag tersebut gitu kan, atau mungkin terkait tentang IKN, IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Itu kemudian sempat trending pada beberapa waktu tertentu. Sangat dinamis gitu ya, tapi itu kalau misalkan kita sebagai peneliti ingin mengcrolling data itu, ya berarti kita acuannya pada timingnya ya, atau pada waktu, pada waktu-waktu tertentu gitu. Kalau misalkan basisnya itu kita mengambil dari Twitter, ya berarti yang ketika trending itu apa isinya, ya itu yang kita ambil misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah jauh dari trending, biasanya sedikit gitu ya, sedikit data yang bisa kita peroleh. Nah kemudian metode riset digital ini, analisisnya seperti apa? Di sini sebenarnya ada banyak sekali, metode riset digital analisisnya, ada text network analysis, kemudian ada social network analysis, ada S&E, T&E, kemudian ada epografi digital, ini yang baru, terus kemudian ada interface method, termasuk sistem thinking, sistem dinamik, konten analis, sentimen, data mining, dan lain-lain. Jadi banyak sekali rujukannya. Dan ini, kalau misalkan teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, ini ada beberapa yang saya amati, mahasiswa yang semester akhir, semester tujuh, dan saya mewajibkan buat yang teman-teman MPS dan statistik ya, untuk ikut kelas ini, forum ini, supaya ada pengetahuan baru gitu ya. Oh ternyata bisa ya, kalau misalkan tanpa semua data itu kita peroleh dari lapangan, kita wancara, observasi, tapi kita juga bisa melengkapinya, misalkan data-data dengan kita perolehnya dari media digital, itu kita bisa gunakan gitu ya, bisa kita gunakan. bahkan ketika kita membahas terkait tentang latar belakang, kenapa sih mengambil isu itu? Nah, untuk mengungkapkan latar belakang aja, itu kita bisa menggunakan data-data hasil olahan kita dengan menggunakan analisis MDR ini gitu. Metode Riset Digital, MRD, suka kebalik-kebalik saya. Nah itu. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk skripsi itu ya, beberapa analisis tadi itu. Lalu kemudian, manfaat dan tujuan metode Riset Digital, tentu aja karena kita sekarang udah di era digital, bahkan sekarang kalian pembahasannya adalah era VUKA ya. Itu nanti akan dibahas langsung oleh guru kami, guru kita semua, Pak Moko, nah beliau nanti akan bahas detail terkait tentang VUKA itu dan karakteristiknya seperti apa. Teknologi digital ini yang membawa kita harus beradaptasi itu ya, bahkan sebagai seorang peneliti pun bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik itu, terutama sebagai instrumen kita untuk penggalian data. Nah, karena sekarang itu ya, kalau kita melihat fenomena sosial saat ini, itu masyarakat itu perilakunya ketika mereka melakukan aktivitas, bahkan hampir separuh harinya gitu ya, mereka menggunakan media digital untuk menghabiskan waktunya untuk berinteraksi antara individu dengan individu yang lain atau untuk berinteraksi dengan kelompoknya gitu kan. Nah, hal itu yang kemudian mencoba kita sebagai sosial saintis untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat ini ketika mereka sudah bertransformasi gitu kan. Ketika di dunia nyata demikian, terus sekarang kita beralih transformasi ke media digital. Nah, ini yang kemudian kita sebagai penting juga harus peka dan harus bagaimana caranya untuk mengetahui, untuk observasi, untuk meriset perilaku masyarakat ini di dunia digital itu. dan nanti banyak teori yang mungkin bisa kita adopsi gitu ya, terutama sosiologi kan sebagai mother of social science, dan kalian pasti di kelas teori sosiologi satu dan dua sudah dapat banyak teori, itu bisa kita adaptasikan dengan situasi kondisi saat ini, era digital. Terus ketika kalian misalkan bicara tentang social action, misalkan dari Weber, atau teori-teori banyak lah gitu, itu bisa kita adaptasikan bagaimana ketika disandingkan dengan konteks masyarakat yang hidup di era digital. Mereka beraktivitas di media digital. Itu sangat relevan dan sangat bisa untuk dilakukan kita sebagai sosiolog gitu kan. Terus yang kedua, mengembangkan penelitian di bidang sosial humaniora berbasiskan pada riset digital. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan ada asumsi bahwa wah yang menggunakan software A, software B, software C itu hanya orang IT bukan sibuk, kenapa kita orang sosial kemudian juga harus pakai gitu. Itu enggak masalah. Kita kan memanfaatkannya sebagai instrumen gitu ya untuk penggalian data. Dan kalau misalkan kalian ingin mendalami bagaimana cara operasionalisasinya software tertentu, aplikasi tertentu, itu sangat bagus gitu ya, sebagai pendukung kalian untuk melakukan riset tersebut. Ada banyak nanti software yang akan saya sampaikan juga di sini, beberapa, dan masih banyak lainnya juga gitu ya. Dan mungkin kalian bisa menggunakan beberapa yang kalian fahami atau kalian jangkau gitu ya. Apalagi sudah ada matahuliah aplikasi, nah mungkin nanti di situ akan sebagai supporting sistem kalian untuk bisa memanfaatkan aplikasi berapa itu ya untuk penelitian. Kemudian permudah peneliti dalam hal identifikasi pada perilaku dan interaksi baik antara individu atau kelompok. Tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian data yang dipoleh peneliti dapat rekam dengan baik. Dinamis dan juga cakupannya sangat luas. Bayangkan kalau misalkan kita harus memperoleh informasi yang kita peroleh. Harusnya itu kita wawancara ke beberapa kelompok tertentu dalam masa waktu tertentu. Nah itu kalau misalkan kita mengambilnya dari media sosial. Kalau misalkan aja pada grup ada kelompok di grup media sosial misalkan Telegram atau Facebook. Itu kita bisa crawling gitu ya. Pendapat atau ya kan pendapat ya. Biasanya mereka itu menyampaikan pendapat tentang suatu hal atau kasus yang sedang kita fokus untuk merisetnya gitu. Mereka setiap hari bahkan bahkan kalau Telegram saya amati karena saya juga resetnya di Telegram itu perharinya itu menghasilkan seribuan lebih gitu ya. Chatting antar personal ya. Antar personal satu dengan yang lainnya saling berpendapat. Bagaimana sih dengan harga saham sekarang itu. Mending saya ambil yang apa nih produknya. Banyak kan. Nah itu mereka. Bayangkan kalau misalkan kalian dalam satu waktu terus kemudian kalian lakukan crawling data kalian memperoleh informasi dengan begitu cepat apa tadi atas informasi yang disampaikan atau dialog yang disampaikan oleh beberapa user tadi itu user Telegram tadi itu. Misalkan 10 ribu pengguna Telegram kalian bisa mengambil secara bersamaan gitu ya bagaimana persepsi atau asumsi mereka itu terkait suatu hal gitu. Dan itu ya sangat sangat ini ya sangat bisa kita jangkau gitu ya untuk melengkapi data riset kita. Meskipun nanti mungkin ada pertanyaan pasti mahasiswa yang sukanya kualitatif tapi saya tuh enggak enuh enggak serp enggak enggak buas kalau misalkan enggak ketemu langsung sama orangnya gitu ya. Itu boleh nanti kalau misalkan disandingkan riset ini metode riset digital ini dengan kualitatif dengan cara wawancara observasi jadi nanti kan kita juga kalian pasti sudah dapat materinya ya tentang multi-metode atau mix-metode itu itu bisa gitu ya itu bisa disandingkan jadi atau aplikasi yang mungkin bisa kalian pakai nah ini di mata kuliah mungkin beberapa sudah dijelaskan ya disini ada NP4 ada Python ada Netlitek terus ada visual ini ya studio code W studio dan banyak GP dan lain sebagainya NP4 mungkin teman-teman yang paling familiar itu NP4 terus kemudian Netlitek nah disini kalau misalkan tapi ini kan semuanya bisa dipelajari sebenarnya semuanya bisa dipelajari meskipun kita backgroundnya bukan anak IT nanti kalau misalkan kalian membutuhkan tutorial sebenarnya di YouTube-YouTube itu sudah ada gitu tutorial bagaimana penggunaan software-software tertentu meskipun tidak lengkap tapi itu biasanya saya tunjukkan ada library yang menjelaskan bagaimana software tersebut itu bisa dioperasionalisasikan nah misalkan aja ini saya lagi belajar bareng sama Pak Mopo juga nih terkaitan tentang Python nah ini ternyata lengkap dia gratis gitu tanpa kita beli kalau misalkan dari berapa ini mungkin Envivo teman-teman sudah ada yang beli karena memang ada materi itu tapi ada juga yang gratis sifatnya seperti Python ini gratis dia dan dia lengkap dia punya beberapa apa namanya aplikasi pendukung langsung di dalam satu program itu misalkan Python dia kita relatekan dengan Jupiter misalkan ini yang kemudian Pak Mopo kemarin menyarankan saya pakai aja Jupiter dan lain sebagainya tapi kalau misalkan yang mudah dipahami kalau namanya terus kemudian langkah-langkahnya itu ada di library mau mengambil atau crawling data dari Telegram atau dari Facebook menggunakan Python itu ada juga kita harus install berapa aplikasi pendukungan misalkan Python dengan Teleton gitu ya dengan Teleton untuk crawling data di Telegram misalkan nah itu sudah ada petunjuknya susah apalagi ini bahasa apa sih will print kenapa harus print-print bahasanya nah itu sebenarnya kalau kita lihat ada library-nya seperti di samping ini gimana caranya crawling data dari Telegram misalkan kita tinggal masukkan kodenya itu dalam aplikasi tersebut nah kemarin sempat saya juga ajak ikut bukan gratis cepat gitu ya adaptasinya berarti yang lainnya bisa kalau si kelompok ini bisa yang lainnya pasti bisa gitu kan karena ada petunjuknya di dalamnya ada library-nya yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita susah untuk tahu detailnya ini apa maksudnya dan prosesnya seperti apa nah kemudian ada netlitik ini yang sangat mudah kalau misalkan mau crawling data dari Twitter kemarin sudah ada beberapa mahasiswa juga yang crawling Twitter ya data dari Twitter kemudian ada yang nyoba dari YouTube terus ada Google Sheet dan beberapa yang lain itu bisa dimanfaatkan nah kalian bisa coba-coba nih sekarang ini kemarin ada beberapa mahasiswa terkait tentang Ika Nusantara ini sudah berhasil nah itu nanti analisisnya tadi itu pakai teknis analis tergantung ya rumusan masalah rumusan masalah itu yang nanti akan menggiring kita kita menggunakan analisis jenis apa teknis analisis atau social network analisis atau yang lain nah kemudian tahapan-tahapannya jadi teman-teman ini ada big data data digital itu sudah tersedia di semua media media digital ya kan diantaranya ada di media sosial yang mana ini pasti kalian sudah apa ya dekat lah kalian pasti setiap hari juga buka gitu ya buka-buka Twitter YouTube Facebook Telegram Instagram dan lain-lain dan juga termasuk website ini bisa kita manfaatkan ya kan sebagai big data-nya kita yang mana nanti tapi juga harus hati-hati ketika kita memilih media sosial apa dan kontennya itu apa sesuaikan dengan fokus fokus risetnya kalian gitu kan dan kita juga perlu hati-hati ketika mengambil sampel korpus dari beberapa apa kunci kata gitu ya yang itu interpretasinya menggambarkan dari risetnya kalian nah itu bisa kemudian pengumpulan data digital nah tentu aja tadi menggunakan beberapa instrumen digital software dan aplikasi digitalnya tadi untuk mengkolek data dan olah data digital nah ini untuk crawling tadi ya setelah di crawling kemudian diolah terus kemudian terakhir di analisis tadi ya text-nya analisis SNA dan lain-lain nah ini isu-isu berapa ini ya isu-isu sosial yang mungkin kalian saat ini sedang cek di media sosial kalian jadi see what's happening in the world right now jadi apa yang sekarang terjadi di dunia ya kan kalau di twitter itu cepat sebenarnya per detik itu kalau misalkan kita mengikuti atau meng-follow beberapa apa namanya akun news ya detik news atau kompas dan lain sebagainya itu cepat berita itu per detik itu bahkan muncul di beranda kita nah itu mungkin bisa mendorong kalian isu yang ingin saya crawling itu terkait tentang A terkait tentang B contohnya misalkan tren berita pasar saham ini yang kemudian misalkan paling banter paling cepat paling trending misalkan di twitter di kalangan para investor bisa ambil tema tersebut terus kemudian kita menganalisis bagaimana sih tren berita pasar saham itu di beberapa website misalkan para jurnalis dan lain sebagainya memberitakan terkait tentang pasar saham itu kita bisa menggunakan text network analis untuk menganalisisnya kemudian yang kedua misalkan kita ingin melihat jaringan aktor dalam keberitaan pasar saham siapa sih aktor yang paling berpengaruh atau mungkin media apa yang paling berpengaruh dalam pemberitaan terkait tentang pasar saham ini nah itu kita bisa menggunakan social network analisis itu bisa kita terapkan terus terakhir perubahan rus pasar saham kan rusnya mungkin dinamis ya sesuai dengan bagaimana manager investment itu kemudian menawarkan produknya berapa persen profit yang kemudian akan diperoleh bagi para investornya dan lain sebagainya nah sangat dinamis itu kita bisa menggunakan analisis misalkan interface metode atas apa namanya data yang sudah kita peroleh dari media sosial nah ini teman-teman jadi sangat mudah ya dan kalian bisa menggunakan itu bu kalau misalkan terkait tentang validitasnya gimana bu kalau misalkan kita nih lagi usidang bersitanya ini valid gak data jangan-jangan ini kalian mengandangkan data kita bisa mengujikan kalau misalkan seruntut sesuai dengan sistematika dan sesuai dengan metodologis yang kita gunakan tentu aja data yang kita peroleh itu valid gak di ngada-ngada gitu kan nah itu dan itu bisa kita sandingkan dengan bisa sebagai data primarily kemudian kita lengkapkan lengkapi dengan data kualitatif gitu ya idealnya sih seperti itu jadi kita data dari ini dulu media-media sosial kita analisis menggunakan tadi itu beberapa jenis analisis metode digital research kemudian disandingkan dengan metode kualitatif misalkan atau metode yang lainnya yang bisa men-support data yang sudah kita peroleh dari research digital itu tadi nah kemudian isu beberapa isu ya selain tadi yang saya jelaskan tadi salah satu simpelnya lalu di era buka ini nanti yang akan disampaikan juga oleh Pak Moko kita kan menekankan pada empat jadi volatility atau berubah-ubah era yang saat ini ya memang sangat dinamis gitu ya apalagi ketika kita dihadapkan pada situasi perkembangan teknologi digital yang sangat cepat perubahannya jenis media sosial aja juga beragam nanti belum lagi perangkat-perangkat teknologi yang kita gunakan tipe dari handphone aja sekarang sekarang iphone aja sekarang tipenya udah berapa gitu kan sangat cepat nah ini juga berdampak pada lingkungan sosialnya gitu kan perubahan masyarakat mungkin perilaku masyarakat di perkotaan ini semakin hedonis mungkin atau mungkin semakin individualis atau semakin bersolidaritas atau mereka saling semakin terkolektif gitu ya dengan adanya apa perkembangan teknologi ini yang kemudian sifatnya sangat berubah-ubah atau volatility ini sangat memberikan ini ya pengaruhnya yang kedua yang kedua hub habis terus uncertainty jadi ketidakpastian nah ketidakpastian ini juga ada kasus tertentu ya dinamisasi misalkan di bisnis di bisnis juga misalkan tadi investasi itu juga ketidakpastian bagaimana sih masa depan dari pasar investasi ini kan kejelasan dari profit yang kita peroleh juga kadang sangat tidak pasti gitu ya sangat tidak pasti dan bahkan kadang investor juga udah mulai pesimis dulu ketika belum dapat profitnya gitu kan atau tidakpastian pada masa pandemi misalkan saat ini meskipun kita sudah vaksin misalkan tiga kali tapi kita masih agak cemas gitu ya kalau mau keluar-keluar gak pakai masker wah khawatir juga gitu ya meskipun udah vaksin jadi sangat apa ya tidak pasti bagaimana kondisinya gitu kan kemudian kondisi lingkungan juga kondisi lingkungan saat ini misalkan kalian ada sosiologi lingkungan kan nah bagaimana kemudian dampak misalkan pencemaran plastik gitu ya di Jakarta yang katanya sampahnya seperti candi buru-budur nah itu bagaimana dampaknya yang sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu kan nah untuk tahun ke depannya apakah bisa diprediksi bagaimana kemudian pencemaran lingkungan kalau sekarang aja sudah sebagai polutan yang paling tinggi gitu ya plastik itu terus kompleksiti kompleksitas sulit untuk memahami sebab akibat permasalahan yang muncul meskipun saling terkoneksi atau saling berhubungan antara penemuan satu dengan yang lainnya lalu ambiguitas kebingungan mungkin kalau di sosiologi itu bahasanya anomie kacauan jadi kalau kita misalkan ambigu punya target tertentu tapi karena situasi yang enggak memastikan pantas apa yang ingin kita capai itu ya tidak sesuai dengan prediksi gitu kan naik ambiguitas dan masih banyak lagi contoh yang lainnya gitu sekian dari saya Diva saya kembalikan ke moderator dimana sih baik terima kasih ibu atas pemaparan materinya sebelum saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya saya ingin bawa kembali kepada para peserta mohon untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofon agar pemaparan materi dapat berjalan dengan baik dan selesai baik teman-teman peserta dan para dosen yang saya wasmati materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adhi Admoko STMSI kepada Bapak Dr. Adhi Admoko STMSI dipersilakan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas kesempatannya untuk sharing pengalaman dan pembelajaran selama ini terkait dengan riset digital dan berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UNAS khususnya Prodi Sosiologi demikian juga kepada Mas Agus kolega saya juga Tadi saya sempat menyinggung terkait dengan riset digital memang suatu hal yang baru ya di dalam praktek kita dengan karena kebaruan itulah mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu kita hidupkan bersama sebenarnya siapa sih riset digital mungkin saya akan memaparkan beberapa apa namanya slide untuk menjelaskan tapi yang pasti itu kita akan lebih banyak diskusi nantinya seperti apa riset digital dan kita paham bahwa riset digital itu adalah suatu yang baru yang mungkin bisa dikatakan prematur ya sehingga perlu ada satu penguatan terkait dengan metode ini sehingga sangat kesekali ketika ada kata-kata peningkatan kemampuan riset digital itu menjadi sangat vital ada 33 slide sehingga nanti ketika saya jelaskan enggak panjang dan lebar cukup skip-skip saja soalnya sudah banyak dibahas oleh Bu Ismi sebelumnya saya cuman mengulang dan memperkuat saja saya mengamali terkait dengan riset digital itu sebenarnya itu sudah muncul ketika media sosial itu sudah menyambut di masyarakat tetapi proses itu akan menjadi semakin meningkat ketika terjadi pandemi pandemi itu kita bisa katakan sebagai disrupsi karena ada banyak sekali mematasi pembatasan sehingga kita harus di rumah harus mematasi diri sehingga tidak bisa kontak dengan orang lain apa yang harus dilakukan menggunakan alat atau fasilitas untuk berinteraksi dengan yang lain dan disini menjadi satu hal yang menarik bahwa mau tidak mau ketika kita melakukan riset mencoba untuk menghindari kontak-kontak fisik dengan naruh sumber dan sebagainya sehingga ada pemikiran bagi para riset bahwa kita harus membuat metode baru apa atau harus kita kembangkan apa sekali lagi dalam metode digital bagaimana dengan dunia setelah pandemi COVID-19 ketika kita menghadapi pandemi kemarin itu ternyata banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang membentuk karakter kita mau tidak mau dengan pengalaman itu maka kita akan menghadapi masa-masa yang sudah terbentuk saat ini salah satunya mungkin budaya-budaya seperti work from home itu menjadi suatu alternatif karena adanya work from home itu bagi beberapa perusahaan itu jauh lebih efisien meskipun bagi para pekerja sendiri itu merasakan agak canggung dengan sistem harus bekerja di rumah karena bekerja di rumah pun juga lingkungannya berbeda dengan lingkungan di kantor begitu profesional kalau di rumah banyak sekali noise ada anak banyak sekali persoalan-persoalan sehingga kadang-kadang tidak bisa konsen tetapi itu menjadi alternatif mungkin bisa adalah work from home demikian juga transaksi digital juga meningkat jadi kalau kita mau beli-beli sesuatu menggunakan digital dan ini bisa dikatakan menjadi suatu fenomena sosial yang baru demikian juga e-commerce meningkat jadi kita mau beli apa-apa seringkali menggunakan Google atau bisa menggunakan Shopee ataupun yang lain dan demikian juga sosial media menjadi suatu ruang bagi komunikasi publik meskipun sebelum pandemi pun juga begitu rame terkait dengan sosial media ini tetapi kita bisa praktekkan bahwa kondisi-kondisi saat ini dan ke depan itu akan mengalami model-model yang bisa dikatakan seperti masyarakat jaringan artinya apa ini adalah suatu fenomena yang baru yang perlu menjadi perhatian kita untuk melakukan riset-riset sosial masa depan atau bukan masa depan lagi mungkin saat ini juga terkait dengan VUKA dan sebagainya bisa mengawali dengan dirusi dan perubahan disruksi ini menjadi satu isu yang sangat strategis sekali yang dibicarakan oleh para ahli bagaimana mengetapi masa depan dan para para ahli ini pun juga menyoroti bagaimana dinamika-dinamika yang ada termasuk dikaitannya dengan ekonomi kaitannya dengan sosial politik dan sebagainya hal yang menarik dari pandemi kemarin itu ternyata juga mempercepat bahwa performasi masyarakat dari modern ke digital itu semakin kuat sekali sehingga nanti sangat layak sekali bahwa metode atau riset digital itu jadi riset yang benar keginian bagi penelitian sosial yang ada namun dari kekhawatiran dampak dari riset ini juga menjadi sorotan bagi para ahli di samping yang tadi kita bicarakan masa hal-hal yang penuh janji dan efisiensi efisiensi efektivitas dan sebagainya tapi pada sisi yang lain bahwa kondisi-kondisi itu menjadi suatu kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Bukuyama juga gitu bahwa nanti ketika masyarakat itu sudah terkoneksi dengan satu sama yang lain dengan 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 fasilitas apa namanya digital itu maka struktur-struktur yang masa lampau gitu kan struktur-struktur yang sudah membentuknya saat ini itu menjadi apa namanya muncul sebuah anomali gitu kan dan anomal ini itu padahal satu hal yang negatif sehingga kita bisa melihat bahwa nanti masyarakat bisa jadi asosial atau kita bisa melihat fenomena hoax fenomena ujalan kebencian atau reposter demikian juga mungkin juga terkait dengan kriminalitas yang di dunia cyber sehingga apa yang disampaikan Bukuyama itu menjadi satu hal yang penting sedangnya riset digital ke depan itu harus mampu juga memberikan solusi kepada persoalan-persoalan yang muncul akibat tanah informasi sebuah sejarah baru seperti itu jadi itu menjadi penting sehingga kontribusinya itu jelas sekali bahwa yang disebut sebagai ilmu itu harus memberikan kontribusi positif bagi peradaban kita mencoba untuk membedasi fenomena buka 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 itu yang saya mengerti itu adalah kondisi ketidakpastian kemudian kompleksitas dan sebagainya sebenarnya istilah buka itu sudah ada sejak perang dunia kedua kalau tidak salah atau perang perang dingin langsungnya perang dingin militer waktu itu menganggap bahwa kondisi tidak stabil sehingga untuk menjelaskan apa yang dilihat oleh para militer itu itu yang disebut sebagai buka dan ternyata harinya buka itu membuat diri sosial semakin kompleks jadi tidak bisa kita samakan dengan kondisi-kondisi sebelumnya bahwa kondisi-kondisinya kan bisa terukur bisa ada indikator dan sebagainya untuk bisa memahaminya tapi di kondisi saat ini sangat-sangat berubah cepat seperti hanya kalau kita lihat di Twitter yang membahas sebuah isu yang kemarin sekarang lagi muncul pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak bisa dikatakan stagnan dan bisa dipastikan di depan pun juga akan sama bahwa isu-isu akan berubah dan bergerak dinamis sehingga kita menjadi satu perhatian atau sebuah satu pertanyaan apakah apa namanya pendekatan-pendekatan yang ada itu mampu bisa melihat jeliat persoal-persoal itu ketika dinamika itu apa namanya berubah begitu cepat dan apalagi dinamika-dinamika itu punya internalisasi internalisasi dengan fenomena-fenomena sebelumnya sehingga bagaimana kita merespon terkait dengan buka ini maka bagi kita sebagai seorang sosiolog maka kembali lagi pada apa namanya paradigma kita bahwa pahamilah sosiologinya jangan melihat teknologinya misalkan kalau kita melihat apa namanya fenomena sosial di dunia digital itu oh ada loh apa namanya aplikasi baru aplikasi apa namanya misalkan tiktok yang baru muncul atau mungkin perubahan-perubahan fitur-fitur di youtube atau mungkin juga terkait dengan apa namanya hp kita yang sekarang banyak sekali ragam-ragamnya tapi tidak seperti itu kita bisa memahami bahwa fenomena buka di dunia digital bagaimana prosesologi itu seperti hanya kalau kita lihat di depan ini kita melihat apa yang ditampakkan di dalam proses ini kalau bapak-bapak ini menampakkan dirinya bisa makan banyak sekali bisa banyak makan yang rezat dan sebagainya yang ingin disampaikan ke publik bahwa saya enak makanannya dan itu kan punya nilai-nilai yang makna yang tersendiri artinya apa yang disampaikan ke publik itu menjadi fakta sosial sebenarnya apa sih bukan fakta teknologinya atau fakta digitalnya tapi adalah suatu fakta sosial yang mempunyai aktifnya dan makna yang lebih dalam lagi demikian juga apa yang kita lihat di sebelah kanan ini juga bahwa beno-beno yang ada itu bisa kita lihat secara praktek di lapangan bahwa ternyata teknologi juga berdapat pada kondisi-kondisi yang menjelaskan asosial terhadap masyarakat baru jadi kita bisa pahami seperti itu dan ternyata kita bisa pahami lagi bahwa proses-proses perkembangan teknologi itu sebenarnya bukan perkembangan teknologinya tetapi kita bisa melihat bagaimana inovasi ide manusia itu yang berkembang kenapa? karena kita bisa lihat dengan realitas ketika berkembang teknologi itu tidak sebanding atau berbanding lurus dengan misalkan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan sosial dan sebagainya bahkan para pengemis saat ini mohon maaf sudah memakai teknologi 3G dan terus apa dan bahkan apa namanya hegemoni ekonomi dan sebagainya masih dikuasai oleh kapital-kapital yang sudah ada sebelumnya jadi tidak ada banyak sekali perubahan jadi hanya seberat adanya barang dan teknologi itu kita bisa kaitkan lagi dengan apa kepentingan riset itu sendiri itu apa kita harus mencoba untuk bisa lebih dalam lagi untuk bisa membeda ternyata tidak ada yang signifikan bahkan zaman dulu itu kita bisa janjikan tepat waktu meskipun tidak ada HP tidak ada SMS atau tidak ada WhatsApp grup dan sebagainya tapi dalam kondisi saat ini menjajikan apapun juga kayaknya susah ada apa fenomena apa meskipun pada waktu zaman-zaman dahulu kita membayangkan bagaimana kita bisa melihat dan komunikasi dengan teman kita yang jauh dengan begitu instannya tapi ternyata itu pun juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap variabel penting di dalam kehidupan ini jadi yang menjadi penting pahamilah sosiologinya prosesnya seperti apa dalam prakteknya yang ada memahami proses sosiologi pun juga harus merujuk pada teori sosiologi itu itu menjadi penting karena basik dasar kita itu tadi kembali lagi pada basik-basik sosiologi apakah nanti teori burdu terkait dengan field terkait dengan kapital terkait dengan habitus itu relevan dengan kondisi saat ini ataupun juga yang lebih dekat lagi misalkan kalau kita lihat terkait dengan Habermas terkait dengan public sphere apakah juga yang dinyatakan oleh Habermas itu sama public sphere-nya itu ruang digital itu tetapi dengan adanya ruang digital itu ternyata juga belum bisa memberikan katalistik dari apa yang disebutkan secara ideal oleh Habermas itu kembali lagi bahwa tetap kita mencoba untuk menggunakan apa namanya basis-basis pengetahuan kita basis sosiologi kita untuk bisa memahami keberadaan apa namanya fenomena sosial di era buka ini yang banyak sekali distribusi-distribusi yang ada ya ketika misalkan menghadapi hal yang tidak sesuai maka kita mampu untuk bisa menjelaskan itu apa yang jadi sesuatu yang apa namanya berbeda ataupun juga memiliki kesamaan ini menjadi penting dan disamping itu kalau kita pahami bahwa ya memang kontraproduktif tidak sesuai atau anomali dan sebagainya itu memang jadi satu perhatian kita sebagai apa namanya akademis sosial berbeda dengan misalkan kalau kita lihat teman-teman di dunia di dunia apa namanya eksak itu memang harus dipastikan satu sama-sama sama dengan dua tidak boleh satu sama-sama sama dengan sebelah dan sebagainya jadi artinya apa dengan paradigma paradigma sosiologis itu menjadi standpoint supaya tidak bergeser tidak bingung melihat berubah-berubah yang jadi saat ini seperti itu berikutnya ini menjadi penting secara detailnya bagi seorang sosiolog ketika melihat fenomena yang ada itu pasti berpikir bahwa setiap interaksi sosial masyarakat itu pasti ada kelas jadi ketika kita melihat dunia digital di dalam Twitter di Tokopedia pasti ada kelas sosialnya kita mencari secara detail sosialnya seperti apa strategi sosialnya pun juga terbentuk di situ selanjutnya juga konflik-konfliknya seperti apa kita bisa mengenali konfliknya itu jadi lebih baik konflik yang ada itu kan tidak bisa dijelaskan secara saklik harus ada perang tapi konflik-konflik tidak sesuai perbedaan persepsi dan sebagainya termasuk benih-benih sebuah konflik yang perlu kita pahami demikian juga struktur sosial dan sebagainya itulah menjadi paradigma kita seorang sosiolog itu pasti akan melihat fenomena sosial dengan kerang-kerangan seperti ininya berbeda dengan misalkan praktek teman-teman mohon maaf ekonomi yang melihat proses pasar itu adalah suplai demand saja yang menggerakkan itu adalah invisibil aktor yang tidak bisa dijelaskan secara detail seperti apa sebenarnya kalau kita sebagai para sosiolog itu pasti bisa mampu menjelaskan bahwa itu ada proses sosial yang bergerak ada mekanisme sosial yang bekerja di situ ada interaksi sosial sosial dan sebagainya inilah menjadikan suatu paradigma bahwa kita memahami fenomena-fenomena di dunia digital itu harus mempunyai masyarakat seperti ini meskipun dunianya berubah dunianya itu yang disebutkan sebagai kuka itu tetap masyarakatnya tetap sosial jadi kita tidak boleh menggunakan model-model yang normatif seperti apa yang saya cermati bagi teman-teman analis yang menjelaskan terkait dengan misalkan jejaring itu hanya sekitar ini saja aktor yang influensinya siapa terus bagaimana eskalasi isunya seperti apa tetapi mana-mana sosialnya itu sangat lemah sekali itu yang menjadi penting meskipun dalam prakteknya nanti teori-teori sosial itu banyak sekali ada di level makro ada di level meso ada di level mikro kita bisa melihat mikronya itu adalah agensinya kita bisa melihatnya itu sebagai simboliknya itu terserah kita bisa melihat dimana-mana saja yang penting untuk bisa menguatkan posisi kita dalam memahami fenomen yang ada kita kembali lagi pada basic kita sebagai seorang sesuatu akhirnya kita bisa pahami bahwa dunia digital itu ada semacam interaksi sosial yang kita melihat sebagai sosial sistem sosial sistem seperti apa sama dengan interaksi sosial manusia yang real nyata di lapangan itu pasti ada aktor pasti ada kepentingan dan sebagainya ada pengaruh dan sebagainya itu pasti ada jadi kalau kita memahami kondisi-kondisi seperti ini tidaklah bingung kita menghadapi era buka saat ini di dunia digital yang memang hal yang baru buat kita karena masa-masa kita ini generasi generasi Z yang dimana mengalami proses transisi transisi antara dunia dan dunia digital ini dipercepat oleh pandemi kemarin yang memaksa kita untuk benar-benar bergelut dengan itu ya apa yang saya sampaikan terkait dengan sosial sistem tadi itu sebenarnya mirip dengan ada noise ya adalah cyberspace sebagai ruang publik jadi ruang publik sebagaimana yang dianggapkan oleh Habermas yang tetap menjadi media jenis publik yang terbuka bagi setiap individu tanpa berbagai tema tanpa membatasan dan ini menjadikan satu faktor sosial yang menarik untuk menjadi topik-topik riset kita apakah nanti ruang publik yang disampaikan Habermas itu sama dengan konsep dunia digital itu ya memang ada kesamaan dan ada ada perbedaannya juga seperti hanya kalau kita lihat Habermas itu menjelaskan terkait public sphere itu terkait dengan kesetaraan iya kesetaraan itu ada memiliki autoritas yang ngomong apa adanya ada tetapi dalam konteks saat ini pun juga ternyata intervensi itu tetap ada ada orang yang kritis ya ternyata malamnya diketok pintunya kemudian dibawa ke proses hukum itu tetap ada atau intervensi mengancam tidak boleh atau bahkan internet itu harus di-shutdown supaya tidak memunculkan konflik lebih besar artinya apa ternyata juga ruang-ruang publik seperti ini apa yang diciptakan oleh bermas ternyata juga belum bisa tercipta itu konsep konseptualnya dan saya tutup bahwa ternyata kondisi saat ini terjadi pergerasaran terkait dengan paradigma konsep masyarakat ini yang dulunya proses masyarakatnya industrial sekarang menjadi masyarakatnya masyarakat informasi tetapi apakah secara fisik masyarakat informasi itu berbeda bentuk bentuk wajahnya bentuk tulangnya dan sebagainya seperti kalau kita menggambarkan bagaimana manusia-manusia berubah itu berevolusi menjadi manusia modern ternyata juga tidak yang disebut sebagai masyarakat informasi kita saat ini yang kita ketika HP-nya ketinggalan di rumah itu merasa panik tidak ada rasa nyaman takutnya nanti dihubungi atau kita tidak bisa megang-megang sesuatu yang biasa kita pegang inilah salah satu karakteristik yang jelas bahwa kita adalah masyarakat informasi kalau memang seperti itu maka kan kita tidak bingung apa yang disebutkan kestel masyarakat informasi yang nyata kondisi saat ini seperti itulah sehingga perempuan berikatan pun juga nanti harus dinaikkan levelnya tidak hanya sekedar memahami masyarakat saat ini sebagai masyarakat modern tapi juga masyarakat yang jaringan seperti itu seperti itu kalau kita lihat disini ketika kita tadi menggunakan paradigma apa namanya sosiologis memahami setiap interaksi sosial dimanapun digital maupun real nyata di lapangan terbentuk sebuah struktur bisa lihat model-model user shopee itu siapa kita bisa bayangkan kelas-kelas menengah kebawah yang memang sukanya free-free ongkir dan sebagainya atau bisa ada bonus-bonus dan sebagainya dan kebanyakan siapa berbeda dengan misalnya user-nya Tokopedia itu kan berbeda beli dan sebagainya ataupun juga OLX kita bisa bayangkan bagaimana OLX-nya itu dalam bentuk nyatanya seperti di pasar Klewer atau pasar bekas barang bekas dan sebagainya itu bisa kebayangkan itulah berupa-berupa sosial yang kita bisa pahami kalau kita bicara masalah struktur dan kelas sosial di dalam user-sopi atau Tokopedia itu menjadi hal yang menarik untuk bisa menjadi penelitian sehingga ini juga menegaskan apa namanya riset digital itu bukanlah sesuatu yang baru bukan sesuatu yang asing tapi memang benar-benar nyata di ruang sosial kita sebagai fakta sosial itu sendiri demikian kalau kita lihat ya kita mau bermain dimana untuk pengenalan opini misalkan kalau mau jualan tentunya pasti kita pasti kita bisa memandangkan dimana arena-arena atau field yang kita sebut yang disebutkan Brodue itu akan lebih jelas di masing-masing arena itu berbeda-beda karakter antara aset kapitalnya kita bisa kelihatan kalau di Twitter itu pertarungan-pertarungan isu kebanyakan politik sangat lekat sekali dan kebanyakan mereka adalah mempik habis-habis yang kelas menengah ke atas dengan intelektualnya meskipun ada beberapa sebagian atau banyak sekali sebagian terkait dan hoax tapi yang fokus itu memang dirancang bukan karena kebodohan tapi karena dirancang sebagai alat-alat propaganda atau ada kepentingan yang terlihat di 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 dengan instagram instagram itu pamet jadi kita bisa pahami kalau pamet pamet yang bagus-bagus di instagram janganlah di facebook gak ada responnya facebook kan alay dan sebagainya dan beda juga dengan tiktok tapi apa disini juga terlihat ternyata field itu ada konsep field itu bisa dijelaskan secara nyata di dunia digital meskipun orangnya yang berbeda-beda yang memiliki banyak akun tapi ketika dia bermain akun ketika bicara masalah yang yang kontroversial dan sebagainya mungkin dia di instagram ataupun juga di facebook ataupun di tiktok gak akan mendapatkan respon atau mau berjualan di twitter pun juga responnya juga minim meskipun masih ada ataupun mau jualan di tiktok juga gak begitu respon kalau bisa di facebook ataupun di instagram jadi disini sudah bisa terlihat bahwa ternyata bahkan dunia digital itu mampu bisa menjelaskan teori-teori sosiologis yang benar-benar real yang ada di lapangan sebenarnya apa sih menjadi tantangan kita di riset digital itu adalah bagaimana memanfaatkan data digital sebagai data primer itu menjadi penting karena apa karena selama ini data-data yang dilihat ngopi paste di internet dengan mudah itu dianggap tidak bekerja kalau tidak bekerja berarti bukan riset itu yang menjadi paradigma kita saat ini kita mencoba untuk memaksakan bahwa ataupun menegaskan bahwa data digital itu adalah data-data primal dan itu ternyata tidak alam mudah karena harus berhadapan dengan metode-metode yang lebih besar seperti kuanti sama kuali dilihat dari data-data digital itu ternyata kita sangat mudah sekali untuk menemukannya karena data-data sebenarnya sudah tersimpan di database tapi untuk memformulasikan untuk menginterpretasikan itu butuh keilmuan dan ini sangat bertolak belakang dengan data-data yang dilakukan riset-riset tradisional sebelumnya atau riset konvensional yang menggunakan metode kuantitatif maupun juga kualitatif data-data kuantit sama kualitatif itu belum ada belum ada sama sekalian sehingga kita menggali melakukan proses wawancara dengan arah sumber ataupun juga menggunakan riset melalui polling dan sebagai tapi kalau kita lihat rasa data-data digital itu memang ada sehingga kita butuh untuk menambangnya atau data mining dan data mining ternyata juga membutuhkan proses yang tidak antara susah dan tidak tergantung kemampuan IT kita tapi semakin hari semakin ada fasilitas software yang membantunya untuk melakukan proses data mining jadi sekali lagi kalau kita melihat data ketersediaan data data digital itu jauh lebih banyak daripada data data konvensional jauh bahkan sampai disebut sebagai big data bahkan hoax itu kan yang berita-berita bohong itu menjadi riset-riset penting riset-riset penting padahal itu bohong padahal itu tapi bohongnya itu yang dilihat bukan bohongnya itu tapi kepenting-kepentingan yang ada di balik itu seperti apa data digital itu dimana sih karena sudah tersebut berbanyak itu kita bisa lihat di mesin mencari kita bisa menggunakan google untuk bisa mencari informasi-informasi terkait dengan data-data yang kita inginkan ataupun juga kita bisa searching di twitter karena beberapa media-media sosial yang ada itu juga menggunakan mesin-mesin searching kita bisa melihat google trend-nya jadi data-data juga lumayan bagus kalau data-data konvensional pendekat-pendekat tradisional itu sangat perlu diolah lagi kalau ini sudah agak-agak matang meskipun tadi terkait dengan validasi dan sebagainya itu adalah isi-isi yang sama di penelitian kualitatif juga menghadapi hal serupa validasinya seperti apa demikian juga terkait dengan data-data kuantik kualitatif contoh digital ini adalah posting-posingan kita mencoba untuk mencarinya ini kita bisa lihat posting-posingan ini adalah data digital ketika kita menghadapkan data-data digital ini sebagai data-data riset itu bagi orang-orang yang berparadigma lama itu agaknya kaget dan shock ya wajar ya seperti apa yang dikatakan tukler itu kan shock-nya itu tidak hanya sekedar hadirnya mesin-mesin baru yang berteknologi tinggi tapi juga paradigma juga dan mengalami shock-nya ini bisa nggak dibuat sebuah riset apakah dan orang-orang yang lama pasti menganggap ini nggak punya kapasitas atau minim sekali lah dari segi kualitasnya tapi sekarang korisinya sudah berbeda semua interaksi-interaksi yang kalau kita lihat rujuk dari belakang tadi itu menggunakan banyak sekali data-data digital sehingga proses-proses yang ada itu memang wajar sekali kalau kita membutuhkan alat tool ya tetapi kembali lagi tool itu sudah melekat di masyarakat jaringan itu jadi kalau kita menganggap tool itu sangat-sangat sangat susah dan sangat apa namanya menggunggungkan dan sebagainya itu berarti kita masih berparadigma lama jadi kita masih-masih terlihat sebagai masyarakat modern masa-masyarakat konfensur masa lalu prosesnya seperti ini diambil kemudian ada scrapping dan sebagainya atau data mining dan nanti kita mendapatkan format-format baru yang bisa diolah kenapa? karena ini bentuknya unstructured data kita berupaya untuk menteratmosikan dalam unstructured data dan tadi sudah dibahas banyak oleh Bu Ismi bagaimana prosesnya saya tidak membahas lebih dalam lagi kemampuan pelitian mengapa software juga penting termasuk juga software-software yang ada sehingga nanti kalau kita mendengar bahwa ada pelatihan NPVoy itu untuk saat ini mungkin atau ke depan itu akan terasa asing seperti halnya kita mendengar tutorial menggunakan Windows ketawa semua kalau ke depan akan bermodul seperti itu nantinya mungkin ini adalah fase-fase transisi yang harus dikenalkan kembali jadi sekarang orang-orang politik sosial itu tidak boleh antipati lagi dengan data digital dengan sosial digital itu tapi ini akan menjadi maka dan memang sudah terpengalamkan sudah menjadi hal biasa dari proses peradaban yang sudah berjalan ini saya akan berupa nantinya big three ini kalau kita lihat big data sebagai bagian dari data digital ternyata bisa dibagi ada big data data sayang dan data analitik kalau big data itu lawatan data yang banyak sekali yang belum terkalsifikasikan kalau data sayang itu memang data-data dari big data itu tetapi sudah terstruktur lebih rapi lebih rapi yang memiliki nilai-nilai pengetahuan misalkan data sensus itu adalah termasuk big data data sayang kemudian data-data terkait dengan apa namanya korban COVID jumlah pasien COVID atau apa itu sudah bisa dikatakan data-data sayang kalau data analitik itu apa data-data analitik itu pengelolaan big data itu butuh proses pengelolaan oleh software sehingga nanti outputnya itu bisa tersajikan dengan baik atau kita bisa sederhana sebagai data analitik ini yang kita bisa mensupport untuk riset digital berikutnya kita bisa lihat bahwa ternyata dalam kondisi yang baru itu membutuhkan berdekatan terbaru karena misalnya bidata itu banyak dan sebagainya bentuk-bentuk tradisional seperti apa yang bisa cocok untuk menghadapi hal yang baru terkait dengan data terkait dengan berdekatan sebagainya itu menjadi semacam riset bagi metode riset digital apa sebenarnya dan sampai sekarang pun juga masih berkembang sehingga tidak bisa dipastikan harus A harus B harus C pendekatan yang cocok untuk menjadi pendekatan oleh big data itu karena datanya begitu banyak maka yang kita kenal adalah pola-polanya jadi kalau misalkan kita mencoba untuk visualisasi atau kita coba untuk memvalidasi itu seperti data-data seperti ini seperti apa ini kan data-data yang sudah menjadikan tren kalau para-para dikemalama misalkan melihat data-data seperti ini ini dari mana menjadi susah untuk memberikan penerangan untuk validasinya seperti apa karena data-data ini tersusun oleh banyak sekali tidak bisa dijadikan poin per poin tapi itu pun itu bisa memahami seperti ini butuh proses yang memang harus banyak sekali dialog diskusi dan sebagainya sehingga bisa menerangkan terkait dengan katalistik data itu seperti apa yang tidak bisa tidak harus sesuai didekati dengan metode-metode transasional masa lalu karena sebagian besar output-output dari big data ini adalah bentuk-bentuk visualisasi kembali lagi terkait dengan metodologi big data visualisasi data berarti riset digital dari riset kualitatif karena angka karena semuanya ini kan dibentuk dari angka-angka transport ini kan angka-angka sebagainya kecuali mungkin data-data seperti ini mungkin tidak angka tapi masih ada nilai-nilai kualitatif ya bisa mengatakan bahwa riset kualitatif itu berkaitan dengan angka tetapi kalau kita kembali lagi ke riset kuantitatif atau metodologi kuantitatif itu apa itu kan pasti kaitannya dengan populasi sampling dan populasi kita bisa menanyakan kembali apakah visualisasi ini adalah bentuk dari sampling dan populasi ternyata juga enggak semuanya bisa dikatakan ini adalah germina dari sampling terkait dengan populasi yang ada enggak juga dan dia enggak berbicara masalah populasi dan sampling karena kerangka berpikirnya tidak mengarah ke sana jadi bukan berarti data-data ini menjelaskan antara sampling dan populasi tidak karena memang datanya sudah seperti itu jadi bukan bisa dikatakan serampangan kuantitatif dan angka pun juga bukan lagi dikatakan sebagai metodologi kuantitatif demikian juga kalau tidak kuantitatif jawabannya kualitatif dan ternyata juga enggak juga karena beberapa case yang ada atau kalau case sudah bicara masa kualitatif karena jebakan dari kualitatif seperti itu beberapa perlita-perlita yang ada juga tidak menjelaskan tentang kualitatif seperti hanya kita melihat jaringan social network analysis itu apakah kualitatif tidak karena yang dilihat adalah pelakulah relasi yang ada dengan adanya fenomena baru dalam big data dengan data digital di era buka dan sebagainya akhirnya kita bisa memahami secara mendalam terkait dengan metodologi itu kita kembalikan basic-basicnya metodologi itu seperti apa sehingga kita bisa mengenal mengenal arti metodologi kuantik kualitas dan sebagainya dengan ada hal yang baru yang bisa mengontraskan itu seperti hanya kalau saya itu orang Jawa kebanyakan waktu S1 di ITS anak-anak ITS itu kebanyakan itu hampir 60% pada zaman dulu 2000-an itu itu adalah orang Jawa kita biasa memakai bahasa Jawa dalam kehidupan kampus ketika berada di Jakarta barusan tahu bahwa saya itu orang Jawa karena berinterasi dengan siapa dengan orang orang Batak dengan orang Sunda dengan orang Betawi dan mereka juga mengidentifikasikan oh kamu orang Jawa itu sebagainya akhirnya saya itu benar-benar orang Jawa itu hal itu juga sama terkait dengan fenomena terkait dengan resa digital ini jadi metodologi itu akan berupaya untuk bisa memperdalam posisi karakteristiknya sehingga tidak akan terlihat identitasnya atau bisa dikatakan ada politik identitasnya di dalam metodologi nantinya Bapak mohon izin jurasi tersisa dua menit lagi baik ya sehingga disini kita akan bisa mengenal tentang tradisi apa namanya sistem thinking apa namanya beraturan baru yang kita sebagai sistem thinking dan cara-caranya pun juga berbeda analisisnya yang tidak lagi linear banyak sekali sistem thinking pun juga bisa lihat macam-macamnya banyak sekali yang memang beragam sekali yang harus kita pelajari nanti di dalam peningkatan bisa digital dan riset digital ini akan menjadi tren baru riset from home kita bisa menolakkan proses riset itu tidak kemana-mana tapi kita bisa menolakkan proses itu di rumah dengan teknologi digital kita tidak lagi work from home tapi nanti bisa dilakukan riset from home itu yang bisa saya sampaikan nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi terkait dengan riset digital bagaimana implementasinya dan prakteknya menghadapi era buka di dunia digital baik terima kasih saya sampaikan kembali kepada moderator baik terima kasih kepada Pak Dr. Adiat Moko STMS atas pemahaman materinya tanpa mengulur waktu agar acara dapat selesai dengan tepat waktu saya langsung lanjutkan acara webinar ini dengan sesi tanya-jawab kepada peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya kepada kami nanti akan dipilih melalui panikia dan peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar maupun menggunakan fitur i-send yang ada di aplikasi Zoom meeting kepada para peserta kita dipersilakan untuk bertanya untuk Mas Andi Adri Arief dari UNHAS dimohon untuk mengaktifkan kameranya jika ingin bertanya Mas Andi ya baik terima kasih suara saya bisa didengar ya terdengar Pak terdengar baik salam dari Makassar kami saya dari Makassar Universitas Saksanabik baik sangat menarik apa yang disampaikan tadi oleh pemateri bahwa memang apapun itu kita harus masuk di dalam dunia digital karena memang yang jadi masalah di dalam konteks digital GAP antara penelitian sosiologi konvensional dengan digital itu masih sangat rentang sekali kalau riset-riset konvensional kan kekuatan dari riset-riset sosiologi itu adalah pada interaksi interaksi baik peneliti maupun yang diteliti nah sementara di riset digital itu lebih banyak mengandalkan daripada data-data yang dieksplore tanpa agak kurang di dalam konteks apa namanya soulnya terhadap katakanlah informan yang ditemui katakanlah karakteristik saya coba ambil kasus misalnya kalau kita pakai semacam aplikasi aplikasi di dalam mengolah datanya atau mengimput datanya kalau di dalam penelitian-penelitian sosiologi kan parameter khasnya itu kan karakteristik nah sementara kalau aplikasi itu kan sifatnya generalistik nah kira-kira bagaimana upaya di dalam mengurangi GAP yang terlalu senjang antara ciri khas dari riset-riset sosiologi dengan mencoba mentransformasikan diri masuk ke riset-riset yang sifatnya memakai aplikasi digital itu berangkali yang menjadi challenge-nya mungkin butuh semacam pencerahan yang lebih konkret kita seperti itu terima kasih Mbak baik terima kasih Pak Andi silahkan Pak Mokwa atau Ibu Esmi yang menjawab ya silahkan Mbak Esmi mungkin duluan terima kasih Pak Andi dari UNHAS Makassar ya Bapak terima kasih untuk partisipasinya di webinar ini tadi terkait tentang kekuatan riset digital yang mana kita sebagai sosial pasti untuk meneliti itu harus memetakan kemudian kita harus menyesuaikan dengan tipologi masing-masing ya biasanya kelompok ini tipologinya seperti apa karakteristiknya seperti apa untuk melihat seperti kasus tertentu tentu aja karakteristik atau tipologi ini sangat sangatlah mempengaruhi atas di kasus yang kita ingin teliti cuman kalau misalkan untuk riset digital sendiri sebenarnya disitu kalau kita menggunakan berapa software kita sudah melakukan strukturasi kalau misalkan untuk kita memetting karakteristik dari aktor misalkan dia ini sebagai user utama atau user kedua ataukah dia ini sebagai mungkin agensinya di dalam sebuah kelompok atau grup digital itu kita itu sebenarnya bisa dengan menggunakan berapa tools yang ada di dalam software jadi kita mainnya ada pada strukturasi itu tadi dan juga memetakan berdasarkan pada kalau saya seringnya menggunakan korpus tertentu itu pun kita juga bisa mengkerucetkan kalau misalkan tokoh siapa yang paling memiliki pengaruh besar di dalam grup tersebut atau aktor itu siapa itu kita bisa menggunakan korpus tertentu untuk mendicis atau untuk melihat bagaimana pengaruhnya itu seberapa besar pengaruhnya si aktor ini kepada aktor-aktor yang lain itu kalau kita bisa mengelola dengan baik software-nya bisa terjawab untuk memperkuat kembali kalau misalkan digital ini dirasa belum bisa menjawab keseluruhan atas pertanyaan risetnya kita sebagai sosiolog kita baiknya juga bisa multi metode atau mendampingkan riset metode digital ini dengan kualitatif misalkan yang lebih dalam kita tahu alasan misalkan atau menanyakan suatu hal bagaimana mengapa dari saya demikian mungkin nanti Pak Moka akan lebih detail lagi terima kasih menarik sekali Pak itu menjadi satu renungan buat kita yang di riset digital tetapi saya disini berupaya untuk tidak semacam mengkompetisikan antara riset digital atau dengan riset kuantitatif dan kualitatif biasanya seperti itu lebih baik mana riset kuantitatif atau kualitatif banyak mengatakan bahwa kualitatif itu lebih modern karena kualitatif hanya sekedar dan itu mudah sekali dan dianggap superioritas kualitatif itu lebih bagus daripada kualitatif dan disini juga riset digital tidak akan berupaya untuk kesana artinya menenggelamkan semua riset yang ada yang dianggap tradisional kurang bagus dan sebagainya tidak up to date dengan zaman saat tetapi riset digital itu menjadikan sebuah kasana baru yang bisa memperkaya bagaimana riset kita dan kita sangat berhatiin sekali bahwa riset sosial itu hanya di metodologinya cuma hanya dua kalau tidak ada kuanti dan kualitatif yang metodologi mixed metode itu adalah metodologi yang kebingungan terhadap dengan fenomena-fenomena yang baru bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang dianggap general itu bisa dikasuskan juga kurang-kurang tepat kalau kita lihat dan sadar bahwa itu sangat berbeda jadi disini kita bisa pahami bahwa riset digital itu memberikan suatu kasana baru bagi riset sosial yang namanya para kritikus di sosial yang begitu liar tidak pernah mempertanyakan metodologinya metodologi hegemonia cuma dua itu dengan adanya riset digital itu kan memperkaya ini yang perlu kita dudukkan lagi sehingga kalau kita melihat riset digital ini kita lihat di dalam perspektifnya dimana letaknya yang paling dominan jadi letaknya paling dominan itu bagaimana mengambil data pengumpulan data metodologinya bukan paradigma kalau paradigma yang ada tetap sama kita ingin apa dalam dalam proses ini itu bisa kasusistik dan sesuai dengan topik riset kita yang kedua dalam pembahasan-pembahasan yang ada riset-riset digital pun juga tidak lepas saya tadi mendorongkan bahwa riset-riset digital harus tunduk atau harus menggunakan tersebut sosologi supaya bisa dalam bisa memberikan apresiasi jadi yang menjadi persoalan metodologi pengumpulan datanya kalau saya melihat antara keras yang kasusistik yang lebih jelas dibanding dengan riset digital yang lebih luas dan itu dikatakan banyak sekali hoax dan sebagainya tapi itu menjadi satu yang saling melengkapi jadi kita biarkan saja riset ini bekerja karena riset-riset digital itu sebenarnya sudah jelas melihat bagaimana fenomena sosial di dalam dunia digital seperti itu sehingga tidak bisa dipaksakan model-model kualitatif untuk bisa mengeksplorasi terkait dengan dunia digital yang ada karena seperti itu tidak akan kita akan benturkan antara riset digital dengan riset kualitatif tetapi dengan adanya riset kualitatif ini banyak memperkayakan bagaimana kita melihat fakta sosial yang sudah berkembang saat ini di era digital ini kalau misalkan butuh pendalamannya silakan bisa dikawinkan antara riset digital dengan kualitatif dengan misalkan wawancara yang lebih dalam lagi seperti itu seperti hanya kalau kita melihat kontesnya ganti presiden 2019 ganti presiden dengan takat-takat seperti itu kita mendapatkan data dari mana ketika kita melakukan proses kuantitatif polling itu polling mereka tidak berani kalau misalkan dia memberikan statement-statement yang berbeda akan dicap apa-apa dan sebagainya bahkan nombok-nombok itu menyatakan negara baik-baik saja tidak ada masalah tapi kita lihat di dalam Twitter itu negara itu seakan-akan hancur kemudian para pengamat pun juga ketika memberikan statement yang kurang baik menjadi sesuatu kontraproduktif disinilah nanti riset-riset digital itu memasturasi bagaimana sinetisen itu memberikan persatunya yang kita anggap seperti sebagai public spiritnya itu jadi itu menjadi salah satu hal yang menjadi challenge bukan challenge semuanya challenge kita tidak akan mengadu antara kuali dengan riset digital dan juga kuali dengan sisi tapi kita bisa mensinergikan itu mensinergikan bagian challenge-nya adalah mensinergikan itu itu Pak mungkin yang bisa sampaikan bahwa kembali lagi riset digital juga masih prematur masih membutuhkan sumbangsi untuk memerkuatnya antara gomuni yang ada bisa sedikit komentar lagi ya baik ini tadi yang saya katakan validasi misalnya kalau yang riset-riset konvensional kalau kita misalnya kualitatif kedalaman informasi sehingga jumlah tidak terkait dengan jumlah populasi tapi siapa yang menjadi informan begitu juga misalnya kalau kuantitatif lebih kepada keterwakilan populasi nah ini kalau digital kan lebih banyak mengeksplorasi mengambil terus semakin banyak semakin banyak respondennya semakin apa namanya semakin bagus karena bisa menggambarkan tadi disinggung mengenai big data cuman jadi problemnya itu tadi bahwa misalnya kita tahu juga fenomena bahwa banyak akun-akun bodong dan sebagainya satu orang bisa mengiringkan banyak informasi nah itu yang mungkin tadi saya mendapat sekali bahwa kita jangan ada pada satu-satu posisi saja dalam kombinasi menjadi penting itu berangkali makasih pencerahannya terima kasih Pak terima kasih kepada Pak Ani atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Moko dan Ibu tapi sebelumnya jangan tolong jangan dulu Ibu Bapak karena masih berlanjut saya tanya-tanya jawabnya kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan lain baik kepada saudara Carlo Ponti Utagal dimohon mengajukan pertanyaannya kepada Pak Moko atau Bu Ismi Yanyarinda Rok mohon disini pertanyaan untuk Bapak dan Ibu Bu ini kan kebangan dikirakan sangat masis banget banyak kait kebentuk kompok-kompok yang ini yang memiliki obi yang sama memiliki interest yang sama tapi misalnya kita lihat dari perspektif yang lama yang saya tanggup sih dari Bapak Kating-Kating itu Komisim Moris itu harus jadi lembaga atau organisasi yang valid yang saya rasa legalitas hukum dan dan dapat dirasakan misalnya di bagian di penelitian digital apakah kita bisa sebagai manusia satu pakai kompok yang ini sebenarnya itu gimana ya lebih tepatnya itu kayak komunitas tapi sebenarnya komunitas itu apa gak secara legalitas Bu apakah bagi penelitian itu bisa kita pakai itu kompok tersebut Bu terima kasih baik 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 silakan dijawab oleh Ibu Ismi Anerinda Roma atau Bapak Radiyatmoko dipersilakan saya saya terima kasih Carlo untuk pertanyaannya yang saya tangkap tadi apakah kalau misalkan kalau kita penelitian di menggunakan metode kuan atau kualitatif kan jelas di pihak kelompok atau masyarakat yang mana gitu kan di daerah mana misalkan atau mungkin di desa atau perkotaan apa mana gitu kan nah kalau misalkan riset digital ini kan kita ruangnya itu aja namanya metode riset digital jadi ruangnya itu pun juga digital nah kita bisa kita bisa mengklaim bahwa nanti yang menjadi lokus riset saya itu ada di grup mana grup misalkan grup facebook apa gitu ya kalau misalkan kalau studi yang dia minati misalkan kalau di gerakan sosial ternyata di facebook ini ada gerakan sosial pecinta lingkungan boleh itu diklaim bahwa lokusnya itu adalah komunitas yang ada di dalam media sosial facebook itu dengan nama komunitas tersebut jadi seluruh informasi yang ada di grup itu bisa dan kita bisa mengambil sebagai data kita data riset kita pun juga dengan grup media sosial lainnya bahkan grup whatsapp kalau misalkan bisa crawling itu bisa dijadikan gitu Pak Moko bisa menambahkan juga nih ya menambahkan juga ya terkait dengan pertanyaannya Pak Arief ya Unhas dan pertanyaan ini jadi sebenarnya kalau kita menggunakan mindset masa lalu ataupun riset masa lalu pasti akan dipikir bahwa setiap apun itu adalah individu agensi dan sebagainya tetapi itu kan enggak relevan lagi di dalam kontesnya riset digital dunia digital banyak sekali akun-akun boot memang setengah dan kalau dengan menggunakan peraturan masa lalu itu pasti enggak mungkin fenomenanya seperti itu yang dirupa sebenarnya dalam mindset tetap tetap saja akun-akun boot itu ataupun komunitas yang ada itu kita anggap sebagai aktor dan aktor itu kita bisa melihat dalam lagi tidak hanya sekedar melihat itu real maya bukan unreal tapi itu salah satu bentuk-bentuk dari kepentingan representasi dari kepentingan-kepentingan yang ada sebab apa kalau kita kembali pada Weber mengatakan bahwa yang dimaksud dengan apa namanya sosiologis itu apa sih ya dia ketika memberikan satu apa namanya tindakan tindakan itu cuit atau apa itu mendapatkan respon dari yang lain artinya kita memahami akun-akun yang ada kelompok-kelompok yang ada itu sebagai satu fenomena sosial yang itu ada kepentingannya meskipun dia adalah robot tapi kembali lagi bahwa yang kita lihat bukan teknologinya bukan robotiknya yang ada tapi bagaimana prosesologinya itu bagaimana kepenting-kepentingannya yang terselip di dalamnya itu apa mereka menciptakan sebuah hoax itu bukan karena robotnya tapi karena ada kepentingan di balik itu itulah menjadi salah satu hal penting yang kita bisa lihat sehingga ketika kondisi seperti itu dihadapan dengan validasi dengan model-model kuantitatif ada populasinya kalau menggunakan sampel itu minimal harus berapa sih orang yang harus dibutuhkan itu tidak mengenal demikian juga terkait dengan kualitatifnya itu sehingga tidaklah kita hapus bot-bot itu tapi kita bisa menaikkan level kita memaknai sebuah fenomena itu dengan lebih luas lagi tidak memahaminya tidak sekedar ini bot dan tidak tetapi apa makna di balik itu karena mekanisme di dunia jertal untuk bisa meng-up menjadi sebuah gerakan besar itu harus mendapatkan representasi dukungan dan dukungan itu dipaksakan sehingga harus ada akun-akun bot yang digunakan untuk bisa mempengaruhi oponi publik di media sosial itu jadi yang menjadi persoalannya itu tidak semata nanti validasinya seperti apa tapi bagaimana level kita tadi melihat proses sosologisnya bukan teknologinya yang itu kadang-kadang tidak sepaham dengan pendekatan kualitatif ataupun kualitatif yang ada jadi harus kita geser jadi yang kita challenge-nya kita bisa menggeser melihat sisi mana yang benar-benar sosologisnya itu ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati